Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Anamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Anamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Anamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Anamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bala tentera datang Persia ini menemukan satu keberatan berat nah leku masuk tengba binahawanda ini dikepung oleh musuh berko jumlah musuh ini lebih besar ketimbang jumlahi kaum muslimin sampai-sampai kaum muslimin ini hampir kepelayu akan mengalami ketalahan waktu ini ku Umar wonton Madinah Umar bin Khattab R.A wonton Madinah Madinah kalau Persia ini ku jauh Madinah kalau negara Faris ini ku jauh bariku termasuk Eropa Madinah Madinah udah lu ketika bala tentera hampir kalah hampir kepelayu ini sedih diumarku diumarku perso sakim Madinah langsung naik mimbar bareng minggah mimbar Sidina Umar berkhutbah tengah-tengah khutbah Sidina Umar ini ku ngumandu bala tentera ngumandu ya sariyah al-jabbal ya sariyah al-jabbal ungdur asandal ngobah sariyah ku salah satu dari bala tentera ini ku dikumandu kali Sidina Umar sariyah naik gunung sariyah naik gunung mengdur asandal ngobah perhatikan singa hutan dikumandu Sidina Umar padahal jauh tengah persia dikumandu sakim Madinah adik kusya Allah ini ku damel sariyah dan bala tentera seluruhnya mendengar kumandu Sidina Umar sakim Madinah berbapak jangan buung ngok koyopo banter direngok ke pasar jumbang buatan kurung laki laki Sidina Umar sakit dipirang sakim persia suaranya Sidina Umar ini ku menggema laki barang pirang kumandu Sidina Umar terus bala tentan ku naik ke gunung ini ku naik dikurangkan barang dikurangkan suara amir ini suara Umar bin Khotob amir ini barang menggak gunung akhirnya mereka selamat di samping selamat juga mendapatkan kemenangan Bapak Mektuniku Sindina Ali bin Nabi Talib Karumal Wajah Ini termasuk Salah satu dari Barat Tentera Apa ini yang dikatakan Umar bin Khotob Amiru Minin Dan siapa Syariah itu sebetulnya Di antara kita, itu siapa Artinya siapa Apa yang dikenal Yang dipanggil Kok Syariah Kok bukan Ali bin Nabi Talib Kok bukan Ya Ali Kok mutan-mutan Sindina Ali Jawabannya Jawaban Samara Apapun Yang masuk dalam Persoalan Maka akan keluar Juga dari persoalan Itu Jawabannya Sudah Biar Jangan Persoalan Waliku apa Oleh Ngetuk Ngo Karumai Baik Sun kali Jogo Kadang-kadang Karumai Ketuk Apakah boleh Ngetuk Ngetuk Bertujuan Menampakkan Karumah Terima kasih ini didawakan kali Asyik Mahfud bin Abdillah Atur Musi yang ini gurunya Mbah Hashim As'ari Asyik Mahfud bin Abdillah Termas ini salah seorang yang mempunyai karamah toyil wakti yang nampak jelas, insyaallah juga mempunyai toyil arti tapi yang dibuktik kalian ahli mekah ini toyil wakti Mbah Imah Fudermas ini gurunya Mbah Hashim As'ari tepuiran yang manggih ini temekah sampai situ temekah syarihani tengmaklah sandingi makhob Siti Khudija karwani Rasulillah Salam Salam Mbah Hashim As'ari Mbah Hashim As'ari Mbah Hashim As'ari dan kitab-kitab ini kitab-kitab dicetak kalian Menteri Agama Kementerian Agama Republik Indonesia kitab-kitab ini diperbanyak dicetak sesuai Mbah Imah Fudermas mengajar Al-Quran terima Siti Haram Kerondong Mbah Imah Fudermas ku orang Jawa orang Indonesia bahasanya bahasa Jawa luwati sanes luwat Arab apal Al-Quran itu menjadi kegaguman bangsa Arab nukumali sampai mulang Al-Quran apal Al-Quran wong juwo ini tidak dosakan kegagumannya bangsa Arab mulanya hufat hufat temajitil haram yang mendapatkan tugas untuk mengajar Al-Quran ini kirang percoyok kali Mbah Imah Fudermas ini akhirnya pimpinannya ini mengetes menguji Mbah Imah Fudermas diuji Al-Quran apa soheh apa durung soheh caranya menguji para Bapak dan para ibu musafah adu lambi Mbah Imah Fudermas silo sing uji silo dengkule sing uji mepet kali dengkule Mbah Imah Fud astahnya sing uji numpang pupuni Mbah Imah Fud astahnya Mbah Imah Fud numpang pupuni sing uji batu sing uji nemplek batu Mbah Imah Fud musafah jadi lambini meh nemplek di perintah moco sak bakdhani miridan sholat maghrib waktu aku dari begitu tersebar jenengi paham wahabi itu makasih biasa miridan bakdhani miridan sholat maghrib sampai dumo bakdhani dumo ini mulai Mbah Imah Fud membaca Quran begitu dibaca adhan isya munhat adhan isya munhat ini jenengi karomah tayil wakti tayil wakti ini ngisat waktu ini diisat buruh bapak ada salah satu guru seking Asyik Abdullah Asyik Arani wali kutub gurunya namini Ali Al-Hawas Ali Al-Hawas dikabungan karomah tayil wakti nah ini ini sungai Dijlah sungai Dijlah ini Irak di Bagdad di Irak ini mandi di sungai di pakaian di tepi sungai mandi sak dan mandi ini pindeng itu pirang menit Pak orang adus ini kali itu pirang menit ketah jasman ini konyo adus sungai Dijlah ternyata Latifah itu di Mesir Rabi di Mesir selama mandi itu di Mesir sampai dua anak telu Loh anak telu itu pirang tahun Ini anak si jin itu setahun setengah tambah rong tahun tambah rong tahun kan berarti limang tahun setengah itu setinggal kira kira sepuluh menit dan itu jeneng toyil wakti wali-wali hal kardus ini biasa ya terlalu bahaya mahfut termas apa waktu iku suara ini ambik gusya Allah ditekak no kono yang merupakan karomah nya atau sedina umar itu sebetulnya di atas mimbar tapi Latifah nya sampai Teng Persia disana mengumadu bala tentra ini dua-dua sama mungkin mungkin kita bisa di rumah yang mimbar tapi juga yang Mesir yang Persia ini bukan hal biasa para Bapak guru-kulu jenengan itu tidak menonton namun ini Mbak Abdul Jalil tulung aku ini itu dalam tapi pecahan itu sakit itu membawian itu menolongi Bapak jendengi Muhammad Subhan Muhammad Subhan itu membawian itu berada kecelakaan soalnya gole iwak ning laut damal perahu layarnya tugel orang itu gelombang sangat dasat angin keras barang layarnya diputus perahu dipermainkan gelombang namanya Pak Subhan itu bisur Tengkullah Yaizamal tidak ada harapan hidup waktu itu kok tahu-tahu di ujung perahu saya ada seorang anak muda berkulit sawo matang akhirnya perahu saya dawe Pak Subhan ku stabil akhirnya saya bisa mendarat saya selamat terus saya tanya saudara ini siapa Abdul Jalil tolong aku itu itu Pak Subhan Pak Subhan bersumpah saya sumpah akan saya cari sampai ketemu dan saya berjanji menjadi muridnya mungkin Mektuni Kisedina Umar budal pengpersi yang riko tapi isi kita berhutbah di atas mimbar lah seperti ini ada pertanyaan lagi upo moiku bener ya saya dinomor budal yang persia nguniku awa edewi ngerti apa orang awa edewi ngerti apa orang ini juga dua kemungkinan ngerti ya juga ada kemungkinan orang ngerti waktu ini aku bicara masalah ngerti kalau Romoyadul Jalil akhirnya Romoyai Dabuh Yaisamal itu yang kandung orang kodoh-kodoh awa edewi itu yang paling bagus orang ngerti jadi awa edewi wong liya itu gak ngerti orang ngerti itu yang paling say sebabnya lebih ikhlas daripada yang ngerti nah bapak jadi ada dua kemungkinan dua-duanya itu yang di Romah Maka juga Umar Behotop tahu kalau dia sampai ke Persia atau mungkin juga tidak tahu Bapak arwah kumal dulak balik kuat lakan jenengan nikud disorfi disorfi korosa ini punya aktivitas arwahnya baik orang itu sudah meninggal atau masih hidup nikud disorfi ini aktivitas bisa menolong orang lain kalau bapak ini kuroi wali lo duduk roh sampe yan kalau bapak saat terus batun kelopor panjang ada beberapa penjelasan mas ini tapi makanya tidak tutup tutup nomor galih ceritanya gempa zaman zaman umar bin khotob roda anhu itu pernah terjadi gempa bumi itu gunjang ganjin zaman ini sehidina umar gempa yang ini tsunami di Jepang itu zaman ini sehidina presiden Jepang sehidina 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 gempa di Sumatera gempa sampai tsunami di Aceh ini zaman pemerintah Pak SBY itu zaman sehidina umar hukum ini guncang guncang kalau bapak akhir sehidina di Jepang ini pecut sehidina Umar memuji pada Allah memuji muji pada Allah kemudian bumi dicambuk sehidina Umar judet akhiri tenang aja goyang pengikut pengajian hikam ya kudung nah gempa yang pecut dicambuk dicambuk sehidina terus terus takon ning bumi alam adil alaih apakah aku tidak adil kepada kamu artinya ngurusikan kamu apa saya tidak adil ini menunjukkan para bapak semenjak dulu nek kholifah nek raja nek raja presiden kapan orang adil mesti bumi ini guncang pun sama titani terus mulanya gempa botanya telerin jadi kapan presiden mampu niku kholifah mampu niku amir niki botan adil niki bumi terus bergerak terus bumi terus gempa terus tapi orang ahli ilmu penyelidikannya bukan itu mengikur raketok penyelidikannya yang lempeng 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 di bawah laut lempeng lempeng karena lempeng itu pecah sehingga iya ikutan lahir ya Allah membuat tapi sebab musababnya apa secara hakikat ini adalah ketidakadilan pemimpin melani sederumar gawoh apakah aku tidak adil sehingga kamu berguncak berbapak secara hakikat Umar bin Khattab radiyallahu anhu ini menjadi amir amir itu menjadi kumandan menjadi raja menjadi khalifah Allah dibunuhnya dan penghuni bumi ini secara hakikat Syedina Umar ini khalifatullah pengganti Allah fi ardih di bumi Allah wasa kini ardihi dan penghuni bumi maka Syedina Umar ini oleh karena khalifah di bumi dan khalifah di penghuni bumi maka Umar ini boleh menghukumi bumi boleh menghukumi penduduknya juga boleh kalau berbuat kesalahan bumi dicambuk Syedina Umar merupakan takdip mulangi todokromo jadi bumi kurang ajar lah boleh kurang ajar bumi ini tapi kapan pemimpin kurang ajar pemimpin adil bumi kurang ajar boleh Syedina Umar memberi sanksi pada bumi dengan dicambuk berbapak ada pertanyaan apa wajib bumi itu diberi sanksi apa boleh bumi diberi sanksi disawab Mbak Ye Mawfud ini adalah persoalan yang masih belum diketahui dimana ahli-ahli fakih dohirnya dohirnya ilmu fakih belum sampai mencakup persoalan ini lahiri ilmu fakih ilmu fakih itu yang dihukum ya mukalaf yang dihukum tapi oleh karena Umar bin Khotab ini adalah diperintah Allah menjadi khalifah Allah maka Allah bisa ngelakok Nasidina Umar ngelakok Nasidina Umar untuk memimpin bumi juga memimpin penghuni bumi berbapak berbapak sing lahir ilmu fakih neku gising dibahas warah fukuh tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang mukalaf tapi secara batin Allah itu adalah boleh memilih seseorang dengan ilmu Allah yang diberikan kepadanya ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah yang tidak menjadi pilihan Allah tidak bisa warah bapak saat terus dengeri enten penjelasan lebih panjang bahwasannya bumi bergempah ini adalah penyebabnya adalah penyelewengan daripada pemimpin Indonesia penyelewen bukuk lo betul ngukumi sama deluk maun terus dipenterangkan malih kalih bayi mahfud gempa itu ada waktu yang tertentu kalau belum waktunya belum bergempah amin yang terangkan dengan Al-Quran ini waktu yang ditentukan oleh Allah manusia tidak akan tahu kapan? besok ini besok kalau di kiamat kemudian saja diwasa ini kapan? kapan itu? kapan? ada yang kita kapan? kiamat itu? kapan? mungkin Nabi juga mengerti Mulekha Jibil juga mengerti Assalamualaikum Mulekha Jibil nyewun besok datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Muhammad matasa'ah matasa'ah anak satu hadis ahbirni anisa'ah penyelapi da'wah malmaskulu biaklama minas'ail tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang tanya yang tanya Mulekha Jibil yang ditanya hanya Nabi hanya Nabi merasa tidak lebih mengerti daripada yang tanya maka berarti Mulekha Jibil yang takon yura ngerti hanya Nabi yang ditakon yura ngerti ini Mama Loren ngerti besok tahun sekian akan kiamat 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 yang yang tanya zilzalah ini kusing waktu ini kena denger sampai besok waktu itu terjadi hanya sekali tapi waktu wuku iljaur alaiha menawulat jadi waktu ini gempa bumi kapan setiap ada wulat wulat itu wali wali itu penguasa setiap penguasa itu nyeleweng penguasa itu penyelewengan penyelewengan maka bumi akan gempa bumi akan gempa jadi cara ini tidak mengatasi gempa bumi hanya mengatasi penguasa penguasa ini bisa adil maka bumi akan tenang tapi kapan gak adil bumi ini guncang gak kerasan tidak adil ini kerasan keri kalau bapak ini nomor intern luru masalah guncak senang matel masalah pengawan nil ini hampir sami kalian masalah gempa bumi pengawan luk jaman jahiliyah ini buatan purun metu banyune buatan purun banyune kumili buditi buat akeh ini buatan purun mili banyune kudu diparingi ritual 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 ini ini para bapak istilah pengorbanan kudu ngorbanan wanita mesir yang paling cantik yang dipingit jadi wanita yang paling cantik dipingit gak ditok-tok nanti untuk korban setiap tahun ini menemui pengorbanan wanita ku diperbiasan yang serba mahal pakianya yang serba mahal kemudian ini jenangnya perhiasan perhiasan yang serba mahal nah ikit dirias yang begitu cantik tapi syaratnya cemplung noning bengawan nil kudu disakseni ibu bapak ini itu tiap tahun kapan mesuai ritual gak saya ditiru keleweng Indonesia nyeblok nondase kebu dilarung neng kali kadang dilarung neng segoro nah perhiasan bapak neng bapak ada pengorbanan seorang gadis pingitan yang dirias begitu cantik ini baru kali neng pengawan neng itu itu semili tiap tahun tiap tahun bareng khalifah niku dipegang kali sidina Umar bin Khotob r.a sidina Umar mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Amr Ibn As Amr Ibn As oleh karena Mesir sudah berubah yang dulu tujahiliah sekarang sudah Islam ini sementara ini tasih mawan pengorbanan akhirnya kalian Amr bin As di setop kudu di setop karena Islam harus bisa merombak adat istiadat jahiliah neng ini sudah sampai ya pengorbanan lagi seorang gadis itu mod Islam adalah tidak boleh itu haram itu pelanggaran maka jangan ada lagi oleh karena pengorbanan ini dicegah kaya kata merbin as pengawan nel puri pengawan nel puri orang dilim menengit banyak ini akhirnya kaum mesir kita adakan lagi pengorbanan adakan lagi, karena semenjak dulu, mesti setiap tahun ada pengorbanan nanti Mesir akan akan mengeluarkan air akhirnya oleh Amr bin Ash, tidak boleh karena Islam harus merubah terus akhirnya kirim surat kirim surat datang Sayyidina Umar bin Hotab kerajaan hu kalau ada pengawanan tidak boleh menonton banyu ini dilaporkan Sayyidina Umar kalau itu Sayyidina Umar nampu surat nampu surat terus dibalas suratnya kali Umar bin Hotab ditampani kalian Amr bin Ash kamu benar Amr bin Ash Islam harus merombak yang sebelumnya sekarang saya kirim suat kepadamu suratku kirimkan ke sungai Nil ini nyurati bengawan tapi ditampam buhura ini penglamungan nyurati bengawan seluruh kamu jangan banjir surat dari Kiyaisi apa terus bareng surat itu ditompok oleh Ammar bin As sebelum dijatuhkan ke sungai Nil ternyata isinya surat Min Umar Amir Luminin Ilan Naili Misra tulisannya surat dari Umar Amir Luminin kepada pengawan Nil Mesir Amma Bakdu Fa'ing kun ta tajri mingki balik fa'la tajri Fa'ing kanallahu wakhlidul kuhar waladzi yujrika fa' nas'allu wakhlid al-kuhar ayyujriaka eh pengawan Nil kamu memang kamu mengalirkan sungai itu karena kemampuanmu karena kekuatanmu maka kamu jangan mengalir kalau kamu mengalirkan air itu karena dari kekuatanmu dari kemampuanmu sudah kamu gak usah mengalir tapi jika Allah al-wahid al-kuhar itu yang mengalirkan kamu maka aku akan mohon kepada Allah yang mahasatu yang maha pemaksa agar kamu tetap mengalirkan air ditantang ditantang pengawan itu ditantang ditantang panjang milih banyak itu sekuat kekuatanmu tidak milih tidak tapi ini milih ini awak itu sekuat kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala aku akan mohon pada Allah nanti Allah akan mengalirkan air pada dirimu langsung dicemplungin langsung pada tiang pun siap-siap berarti mengurbanakan gadis waktunya akhirnya dituluk gak situ nah berapa bapak dicemplungin surat Umar bin Khattab ini langsung pengawan ini sampai 16 dirok duri jeruni sampai 16 dirok saat dirok itu bapak dirok pun kira-kira 100 centi atau sekit 5 centi dirok yang dirok itu kira-kira 100 centi hingga 15 itu berapa 100 centi hingga 15 itu jeruni kali ini berdicemplungin surat cukup sekali ini merupakan karomah yang sangat hebat berapa bapak ini karomahnya dari sisi mana nomor itu saya di nomor bin Khattab ini berapa ini dida berapa yang dida berapa berapa ini menjeleng karomah ini betul mustahil barang jamat jamat itu yang tidak bernyawa ini sakit gunung yang semoga ini menonton quran sabbakhalillahi mafisamawati wama fil apa apa sinduhi langit apa ninduri bumi aku aku mau tasbih ini saya salah satu ini jangkrik ini tasbih sama kalah jangkrik aku membentuin aku mau tasbih sampai esok sama seneng kalau jangkrik seneng ngunit tapi tidak seneng niru wiri tani wiri tani jangkrik krik 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 masalah kodok nampak kena hutan wuh tasakuran ruwam ini kalau bapak ini peserawatan kodok peserawatan peserawatan nonton itu kodok bapak kodok tasbih kodok tasbih bapak kodok wali wali ini itu nalikan nedar termasuk kandian nabi ini kandian nabi ini mujizat wajid ar-rohasi kalian hasan kali-kali kudaran nganggi piring loh piring ini kok sakit matur sakit matur ya mbak sa'id piring terus mucotas be piring mucotas be panganan mucotas be semantun nabi naliko kanya nabi gegem pasir badi damal balang yang yang kures sing ngepung kanya nabi yang berminat untuk membunuh pasir itu podomocotas be lasak gegem kupir rangew podomocotas be ini biasa kandian wong-wong sing derajat tidur tas be ini semart di nun al-misri itu yang kelompok wali wali rijah lila senami plasir plasir pada suatu saat ngajak anaknya wedok cek cilik dicak jaring neng laut hule iwak kapan joloku duncalno ditarik hurano iwak duncalno mana ditarik gano iwak akhirnya sedih wadr si tok cilik wadr si tok diwak anaknya lumayan wadr ditarik dicekal anaknya laku ingsang mengkop bernafas cemplung kembali tengah segara lho lho cemplung di mana boleh sedih ga oleh kutok pak lombutan seneng mangan reski negus syaallah sing berfikir kepada allah lho ini mengkop mengkop kukul mudhikir ini sama kan nenggeri wajik urib iwak kentendak mwak 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 berfikir lho si apa lho nge 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 datang gus syaallah nge sing lombutan berfikir lombutan mentah lho nge reski sing berfikir muter mentah lo nge sa kan buruk bapak ini masalah apa rindu yang semuanya masalah geni jadi kapan gunung merapi ini nge tok geni ini arah ini lahir panas tetapi temen itu gini nge bapak dipoto dalu dalu bos waktu ini nge waktu geni ini zaman si dinda omar ini nge 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 terjadi katus ini ini gunung ku nge to'akin gini ini mesti tiap tahun tiap tahun ini mesti nge to'akin gini kapan geniku metu soko gunung pun sing dialiri geni ini terbakar jadi merusak beberapa negara terbakar terbakar akhirnya Sintina Umar bin Khotab rata anhu ini dilapuri dan geni ini metu saking gunung membakar apapun yang terkena berbapak akhirnya Sayyidina Umar bin Khotab mengutus wang jelenge Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ditahan gini ditahan ditahan dengan diop udeng berbapak udeng berbapak udeng di damal Musa al-Ash'ari begitu udeng di damal itu geni terus balik ke gunung Tidak manis, sampai udangnya Umar Orang Bapak Termasuk Karumai Sidina Umar bin Khotob Rati Anu Jadi nalikah Tenggung Mesir ini Terjadi kebakaran besar-besaran Ini Sidina Umar Ngerti ini Udangnya gara-gara Kandaknya gini Kandaknya gini, ke udangnya Umar Kandaknya gini Langsung mati Betul Mobil pemadam Pembakaran Pemadam kebakaran Cukup udang Bapak ibu Bapak Tidak sekuat Jangan Karumah Karumah Saking Sidina Umar bin Khotob Rati Anu Selama ini Klo pendet Sekedik Karumai Sidina Usman bin Avan Selama ini Simpengan Bienanku Karumai Sunan Bunang Karumai Sunan Kali Joko Niku Niku Makhon Daring nanti Miringakan Karumai Sahabat-sahabat Rasulillah Salam Alhamdulillah Salam Sementara Nabi Nabi Talib Niku Tarumai Niku Taseh Tengjuro Kandungan Niku Murn Muntuk Karumai Malik Malik Niku Jendengi Saman Al-Farisi Niku Berarti Didekep Kali Singa Berpapasan Kali Singa Singa Niku Gua Lak Muntuk Harapan Hidup Muntan Nenten Laku Sidina Ali Ku Medal Ngalang-ngalangi Singa Begitu Peduk Sidina Ali Singa Niku Terus Ngrosor Ngrosor Padanku Sidina Ali Dari Yang Lahir Jadi Arwa Niku Pun Saket Disorvi Disorvi Sudah Ada Aktivitas Berbapak 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 Taseh Kakah Malik Karumah Karumah Sidina Umar Bin Hotop Sampai Kanya Nabi Dawah Umar Nenok Setan Kok Berpapasan Sampai Awakmu Satu Jalan Iku Mesti Setan Mengkuk Dalam Niyo Kak Wani Peduk Awakmu Loh Setan Iblis Peduk Sidina Umar Ku Ajri Saket Pak Sampai Jaluk Jimat Sidina Umar Ben Moten Dikudu Kali Setan Awai Dewi Derubung Kali Setan Penawar Nopo Penaware Wa Allah Rabbihim Yatawad Kaluh Sengakeh Dikir Dikir Rasateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setan Butun Sakit Buduh Sidina Isma Sidina Usman Bin Avan Suatu Saat Nikupas Pinaraan Kalian Rincang Rincang Latwa Enten Tiang Jander Melebu Tengpinaan Terus Hidina Usman Bin Avan Dawoh Hiten Iku Salah Sijin Awakmu Melebu Meripati Onok Tanda Tanda Zina Meripati Onok Tanda Tanda Zina Oh Salah Sijin Awakmu Mubum Rineh Meripati Onok Tanda Tanda Zina Terus Sentent Yang Sintakon Nopointen Wahyu Sabadani Kanji Nabi Sidina Usman Jawab Bukan Bukan Wahyu Tapi Ini Virasat Virasat Iku Ketajeman Baru Bapak Mata Hati Melihat Cosa Orang Ketajeman Mata Hati Melihat Cosa Orang Pengkelan Yang Didahwakan Niku Melebu Neng Majelis Tapi Meripati Onok Tanda Tanda Zina Iki Opo Sebab Nalikane Tiang Jani Melampah Badai Dateng Majelisi Sidina Usman Iku Petuk Gadis Ayu Petuk Gadis Ayu Iku Ditamat No Terus Di Angen Angen Buk Angen Angen Nabi Angen Angen Nabi Apa Gadis Nenek Di Dhani Nenek Apa Apa Nenek 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 Yang jelas Ini Angen Angen Nenek Petuk Gadis Cantik Ini Angen Angen Barang Nenek Masjil Sidina Usman Tidak Salah Sijini Kwek Kabe Ada Semua Buning Majelis Meripati Tanda Tanda Zina Meripati Kulun Delok Kulun Nenek Yarek Makhibin Yoke Kulun Nenek Delok Arek Mardiyah Lipat Ikau Iku Sijini Usman Mengerti Hatimu Dari Matanya Itu Tampak Tanda Tanda Zina Mereka Bapak Karumai Apa Weng Atini Weng Kau Isondel Lok Atini Weng Kau Isondel Lok Ini Sampai Akhir Akhir Nek 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 Sik Atta Atas Nek Nek Kulun Kata Mas Alah Mas Alah Ada Beberapa Ulama Sik Beten Menyetujui Nek Kulun Nek Jajai Dalak Il Tent Kulun Mas Muda Sampai Akhir Nek Nolok Nolok Kulun Soalnya Nek Ngeras Tuju Ingosan Nge Jajai Dalak Il Terus Jadi Kulun Nek Jadi Sangsi Kulun Tak Terus Nek Porah Mocot Dalak Il Terus Kulun Mening Dan Penyurati Kulun Aku Nge Guru Yuta Tak Kono Guruku Kapan Guruku Ndawi Terus Nd Yuta Terus Nd Nek Guruku Ndawi Leren Aku Yoler Akhirnya Kulun Suan Teng Tulung Agung Begitu Suan Tulung Agung Berbapak Salaman Seng Ngatiknya Teng Kalih Mapan Lunggo Yai Jamal Dalak Ilit Terus No Bapak Kuluh Seneng Dalak Il Niki Kan Saget Ngertai Nih Apa Yang Ada Di Hati Seseorang Bapak Kulun Nga Wicontu Tiang Sanes Niku Angil Kulun Simpen Nga Wicontu Nga Wicontu Kulun Dewi Tapi Nga Wicontu Awai Dewi Kulun Tanda Pertanyaan Awai Dewi Kulun Saja Aneh Nga Wicontu Kan Angil Pak Tunggal Sindak Osman Nanti Kulalami Nanti Kulalami Teng Lase Teng Lase Semenjak Kulomondok Teng Lase Mulai Satu Tahun Niku Katah Tiyah Nyumun Ngaji Nga Ngi Datang Bujonegoro Moludan Ngi Rejepan Acara Nopo Teng Bujonegoro Teng Pamutan Ngedatang Beluro Ngedatang Jeporo Niku Kulal kapan Dundang Tiyah Kulal Mbutan Purun Mbutan Mbutan Kulal Ngi Ngi Ngaji Ngaji Teng Bantui Akhir Niku Matur Teng Bantui Bah Kulal Bate Ngajak Santri Niku Ngi Teng Riyo Kulal Niku Pak Jamal Bantui Jamal Dalam Mbah Itu Dizak Ngaji Budalo Budalo Namun Nelku Keteng Bist Niku Kan Gih Manggun Neng Arap Tak Yoke Ta Ong Digunceng Pedah Motor Yoke Ta Kesimpangan Pedah Motor Sing Nung Nung Ngay Yur Anggi Ketak Pak Nge Kulal Nih 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 Bapak Bapak Baren Kulau Mangso Sake Ngajin Kulau Manggi Mbak Ye Bento Wih Manggi Salaman Nih Disendal Padahal Biasanya Kulau Cucupi Kulau Wulak Wale Nih Kementer Maw Kulau Cucupi Kulau Wulak Wale Nih Disendal Bari Kucup Disendal Masya Allah Enak Apa Aku Gak Gerti Nih Salah Aku gak Gerti Terus Kulau Mualam Wale Dateng Dalam Assalamualaikum Apa Jamal Mbah Salaman Berarti Kulau Cucup Disendal Masya Allah Nangis Apa Salah Masih Kulau Aku Gak Susah Kok Dingenek Nambik Ya Aku Kulau Gak Pasau Barang Itu Itu Kulau Sampai Sampai Kulau Tirem Tirem Teng Mak Cumpup Mbah Sambuni Kalau Lassem Tenten Cunggup Tenten Kulau Tirem Sese Tanya Sambing Maisan Tenten Maka Sukuh Mantuk Teng Pondok Ya Allah Akhir Diri Pengertian Kulau 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 Budal Meripat Jelalatan Gak Loh Jadi Meripat Jelalatan Nopo Kulau Tenten Didang Mbah Mbah Termas Sampai Tenten Tenten Nabi Yang Laku Duso Serajan Duso Cilik Atini Melentong Atini Melentong Duso Maneh Orat Dito Bati Atini Melentong Maneh Duso Maneh Serajan Meripat Nyawang Atini Melentong Kupuman Duso Gede Lengsung Kaya Aspal Nung Sampai Balerona Gede Alaku Lubihin Ronaku Tanyek Gede Gede Niki Tasik Melentong Mereku Meripat Nyawang Niku Mbah Tawis Mbutan Keresok Kulau Cucuk Astani Mbutan Keresok Ahli Barang Kulau Tobati Kulau Mubat Kamar Assalamualaikum Mbah Kopocong Kulau Jamar Ini Salaman Wistak Kulau Wari Satu Niki Dari Matanya Tampak Bekas Bekas Zina Zina Ini Mata Apa Nagar Zina Ini Apa Mikir Sekarang Tinggal Yang Satu Nyetujuh Ini Orang Yang Satu Yang Satu Itu Nyetujuh Ini Pora Nanya Nyetujuh Ini Berbuat Nyetujuh Ini Nyetujuh Berbuat Jadi Matanya Wang Nyetujuh Zina Ati Mikir Mas Salam Ikum Gezi Zina Sakit Tinggal Far Jinik Lemopora Yang Satu Nyetujuh Bapak Bapak Salah Satu Daripada Bokar Rumai Saidina Usman Jadi Kapan Ati Konek Maksiat Nonton Belentong Kotor Konek Mane Kotor Mane Kala Balrana Ala Kulubihim Makan Yaksidun Watubi'ala Kulubihim Fakum La Yafatahun Pohon Salah Ini Keperletakan Rumah Satu Saja Saidina Ali Saidina Ali Ini Keku Wadah Rumah Salah Satu Mereka Sebut Niku Wadah Karamai Saidina Ali Dikutui Binatang Buas Sampai Beberapa Keturunan Saidina Ali Gadah Putra Jenenge Hussein Hussein Gadah Putra Jenenge Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Gadah Putra Jenenge Mohamad Al-Bakir Mohamad Al-Bakir Gadah Putra Jenenge Ja'far Sodik Ja'far Sodik Gadah Putra Jenenge Musa Al-Kandim Musa Kandim Gadah Putra Jenenge Muhammad Al-Jawad Muhammad Al-Jawad Gadah Putra Jenenge Hasan Hasan Al-Asqari Hasan Al-Asqari Waktu Disukudoni Kalian Khalifah Ma'mun Al-Ma'mun Malah Pernah Dipenjara Kali Khalifah Al-Ma'mun Karena Salah Paham Akhirnya Kebenaran Hasan Al-As'ari Al-Asqari Mutan As'ari Al-As'ari Niku Nyata Bareng Nyata Ditok Nosoko Penjara Di Akhirnya Beberapa Mas'allah Teng Khalifah Al-Ma'mun Niku Sering Nyuntulun Hasan Al-As'ari Suatu Sika Suatu Ketika Enten Yang Esri Niku Ngaku Syarifah Maksud Duk Napa Pengen Diberi Fasilitas Sake Khalifah Ma'mun Apa Bagaimana Maksud Ngeti Tapi Sing Jelas Ngaku Syarifah Syarifah Berarti Keturunan Sinti Nali Syarifah Sake Wedok Akhirnya Khalifah Mak'mun Aku Bingung Aku Tak Tumpu Aku Duduk Ini Orang Tumpu Bik Syarifah Temenan Waktu Keturunan Wajri Pak Yang Kali Keturunan Saya Dinali Aku Wajri Walaupun Dati Kholifah Terus Walaupun Dati Ratu Dati Presiden Aku Wajri Akhirnya Teng Persidangan Lalu Musawarah Musawarah Iki Jalan Keluarnya Bagaimana Akan Saya Terima Nanti Jangan Jangan Bukan Syarifah Tidak Saya Terima Neku Gek Syarifah Anumawon Yubuntulung Hasan Al-Askari Pengen Timbali Ini Maka Beres Masalah Beres Hasan Al-Askari Terus Ditimbali Hasan Saya Meminta Tolong Ada Seorang Wanita Datang Mengaku Syarifah Tapi Saya Tidak Tahu Hakikatnya Hasan Al-Askari Gampang Jawabannya Ini Coba Bimawon Di Uji Caranya Uji Ya Apa Lanjutkan Gada Singo Gede Singo Di Kholifah Mokmun Itu Bapak Gada Lokasi Kira Kru Sak Mejid Ini Kurang Nombok Ini Tempat Menjara Tiang Yang Harus Dibunuh Coblok Di Dipangan Kale Singa Di Bapak Ini Kewamar Kamar Singa Sing Gede Gede Macam Macan Gimung Macan Tutul Ini Pinggir Pinggir Koyok Koyok Arek Mondok Mata Ini Teng Teng Lokasi Terus Nginggil Ini Terpanggung Sing Panggung Kholifah Al-Makmun Kapan Ninduluk Orang Di Hukum Barang Tendur Ini Pari Watas Batas Besi Yang Kokoh Nah Ini Dawih Hasan Askar Dijajal Mawon Teng Lapangan Singa Dengan Betong Riku Nek Panjainiku Syarifah Singa Nek Boten Purun Mangan Tapi Nek Sanes Mesti Dipangan Kali Singa Lalu Bapak Dicoba Singaku Pirang Pirang Dino Gak Dingo Biar Lapar Istilahnya Wong Jongo Galak Koyok Macan Luwe Galak Koyok Macan Luwe Purun Bapak Akhirnya Barang Ditariniku Wang Widuk Singaku Syarifah Terus Nangis Minta Maaf Mereka Halifah Saya Mohon Maaf Saya Bohong Akhirnya Pokok Nobong Halifah Ditahan Di penjara Terus Kanca-kanca Halifah Mak Matur Pengen Menguji Hassan Al-Asqari Hassan Asyari Kujurni Ketunan Sedina Ali Bapak Saman Uji Ya Sampai Diuji Timbal Norene Koliwate Liwat Lapangan Singa Bapak Begitu Hassan Asyari Masuk Lapangan Singa Dicono Singa Kualih Kualih Dicono Lalu Lalu Bagian Jalan Masuk Menginggiku Ditutup Dengan Besi Yang Rapat Dan Buter Mugah Begitu Hassan As'ari Masuk Singaku Merau Sampai gedung Bergentar Suara Suara Dua Singa Oh Koyok Koyok Badeng Nguntal Hassan As'ari Bari Wicadak Nekum Lalu Kelum Beruk Mubeng Ngambu Sisi Kilih Hassan As'ari Hassan As'ari Nekum Terus Lus Lus Gere Singaku Gere Lus Lus Wah Temen Ya Ternanya Siti Nari Bang Teng Bos Diberi Hadiah Ken Kuntur Terus Punggawani Takun Halifah Nampok Semen Boten Jajah Lawak Sameyan Nger Singani Kok Bus Jomong Meng Wong Lu War Maten Aku Wabie Nah Prabah Bapak Aku Karomah Saya Dinali Sampai Turun Temurun Aku Di Wadene Kale Singa Kale Binatang Buas Suatu Hari Saya Dinaliki Kumpul Kale Kutane Kale Hasan Ambe Hussein Kumpul Naliko Kumpul Lagi Lakuk Kurumu Suara Sayup Sayup Suaranya Orang Membaca Sair Ya Ya Yujif Dua Al-Muttar Fidhul Lami Ya Kasifah Duri Wal Talwa Ma Asya Kumi Kutna Ma Wafaduka Haw Lal Bayti Wantabahu Wa Ainu Judhika Ya Qayyum Lam Tanami Habli Bijudhika Fad Nal Afwi'an Zalali Ya Ya Ilayhi Raja Kul Khalki Fil Harami Inka Nafu Kalah Yarju Hudu Khata'in Faman Yajudu Alel Asi Nabi Niami Ya Man Yujib Dua Al Muttar Fid Zulami Ya Kasifah Duri Wal Falwa Ma Asya Kumi Kud Nam Wabduka Haw Lal Bayti Wantabahu Wa Ainu Judhika Ya Qayyum Lam Tanami Habli Bijudhika Fad Lel Afwi'an Zalali Ya Man Ilayhi Raja Kul 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 Khalki Fil Harami Inka Nafu Kalah Yar Juhudu Khata'in Ba Baman Yajudu Halel Asin Nabi Niami Amin Ini Suaraku Sayup 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 Dirung Nabi Sedina Ali Sedina Hasan Nam Bik Hussein Ini Orang Mengucapkan Syair Tanda-tanda Orang Susah Isini Wahai Gusti Sing Nijabai Dungani Wong Sing Terpaksa Di Malam Yang Gelap Wahai Zat Sing Buka Bahaya Sing Buka Coba Bersama Sama Dengan Sakit Ma'as Sakom Coba Bahaya Sakit Kasifah Buka Kudegese Marasno Marasno Wong Sing Terkena Bahaya Terkena Ujian Terkena Sakit Kudnama Wahdu Ka Hawlal Bayti Wantabahu Wa Aynu Judika Ya Koyumu Lam Tanami Gusti Orang Orang Yang Datang Ke Bait Allah Itu Terkadang Tidur Terkadang Bangun Terkadang Tidur Terkadang Bangun Tapi Kelumanan Penjenengan Wahai Al-Qayum Mboten Pernah Tidur Kelumanan Nipen Mboten Hati Sari Kapan Ya Hamba Benggan Singkodot Tukat Masjidil Haram Teng Baytullah Niku Kadang Sari Kadang Tangi Tapi Nek Kelumanan Jenengan Mboten Hati Sari Gusti Mulani Gusti Demi Nge Kelumanan Panjenengan Kupengan Paringi Kenugrahan Pengapuro Saking Kesalahan Kulo Wahai Rek Dimana Semua Makhluk Mengharapkan Datang Panjenengan Di Tanah Haram Tanah Haram Niku Sudhoyo Makhluk Niksami Mengharapkan Kelumanan Panjengan Gusti Nek Panjeni Pengapuro Jangan Boten Sakit Di Harap Yang Sing Lepat Gusti Lasing Lasing Badim Melasi Tiang Sing Maksiyat Si Inten Gusti Nek Pengapuro Jangan Boten Sakit Di Harap Tiang Sing Maksiyat Lasing Sing Lumen Sing Melas Datang Tiang Sing Hari Maksiyat Si Inten Gusti Hasan Dalem Pak Guli Ono Sopo Singmuni Sopo Guli Ono Maksiyat Mucap Sakir Parah Nek Hasan Yang Maksiyat Muca Sakir Di Bulan Baleni Mas Sama Ditinggal Liabah Ditinggal Liabah Akhir Tiyanik Kutus Tekoh Maghrib Seidina Ali Tekoh Niku Bara Bapak Setruk Awai Sing Separu Garing Maksiyat Sakir Bergerak Jadi Koyok Belabat Jadi Melaku Nyeret Nyeret Sing Separu Niki Garing Nyeret Bapak Barang Sampai Demuk Ngarap Sayyidina Ali Sayyidina Ali Kodawo Aku Kurumu Ucapan Mu Mau Saiki Ceritanya Ya Apa Ceritanya Ya Apa Aku Sampai Awak Mengucap Sakhir Ya Ali Estu Kulonekut Yang Jaler Senengan Kulonekut Maksiyat Duso Maksiyat Duso Maksiyat Duso Bun Niku Seng Laku Akhir Bapak Kulonekut Nudur Kulonekut Supatus Kuleren Maksiyat Leren Maksiyat Sampai Bapak Kulonekut Dawa Ngeten Temenan Lona Allah Kudwi Kekuatan Allah Kudwi Sonyikso Ya Kekuatan Nansiksan Allah Kulonekut Paling Cedek Maring Yang Seneng Maksiyat Itu Paling Cedek Kampangannya Awak Musing Hati Hati Lusarang Bapak Niku Tambah Nemen Tambah Nemen Lek Nuturi Kulonekut Mangkel Barang Kulonekut Bapak Kulonekut 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 Dijurus Ditinju Masya Allah Akhir Bapak Kulonekut Sumpah Sumpah Bade Ndunga Angken Celaka Kulonekut Akhir Akhir Bapak Ndunga Angken Kulonekut Celaka Langsung Separ Wawak Bapak Kulonekut Kering Ini Kusah 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 Kajen Barang Bapak Kulonekut Pengen Kalian Kulor Rai Kulor Rai Sumpah Bapak Kulonekut Relak Bapak Kulonekut Purun Dunga Kulonekut 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 Janji Wisna Bakal Tak Dungak Noh Tapi Neng Panggunan Sing Tertentu Murah Neng Kine Aku Belenok Kendaraan Aku Tak Murah Neng Tempat Sing Tertentu Kan Neng Dungak Nawak Mu Akhir Bapak Kulonekut 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 Dosaken Untuk Terus Bapak Kulonekut Tumpang Tentu Untuk Laku Untuk Ini Berot Barat Untuk Berot Bapak Kulonekut Ceblok Diantara Dua Batu Ketatap Kulonekut Dua Batu Kulonekut Kulonekut Pejah Terus Hedina Ali Dawoh Allah Bakal Ngeridah Niawak Mu Nek Pancen Bapak Mu Ngeridah Niawak Anak Anak Seng Hati Hati Susuk Ngarak Nani Wom Tua Anjir Nabi Dawoh Ridho Allah Firdho Walid Allah Bakal Ngeridah Niawak Mu Nek Pancen Bapak Mu Ngeridah Niawak Mu Akhir Tidak Jalan Neku Matur Nopo Allah Kandus Niku Iyo Pokok Bapak Mu Ngeridah Ni Amok Mu Ngeridah Adanya Nge Kalion Tidak Dunga Akan Sebab Bapak Ngeridah Ngi Tidak Dunga Dunga Sembah Yang Beberapa Raka Akan Tidak Dunga Nganggu Dunga Sing Lirih Dunga Sakit Dipir Akan Tiang Sanes Dunga Ngi Lirih Tidak Duh hei mubarak berdirilah tak dari indahku langsung berdirilah ngadek nyet lari jalan dan awak separuh singkering langsung pulih kembali pulih jadi balik waras ke yo asali terus seandainya seandainya kamu tidak bersumpah bahwa ayahmu merindui kamu, aku tidak akan mendoakan kamu jadi kalau aku sumpah Bapak aku merindah ini jadi Bapak ini ada bucah, jangan lupa tapi di rumah masih di dunia ngembutan badi berhasil ini orang tua juga nge-dulinan orang tua juga disakiti hatinya kalau Bapak sedinali dahulu kok lah jeng waras seketika ini itu jeneng karoma tuntunan tuntunan nge-dulinan badi duno duno nge-dulinan pemahun sengapi didahului dengan melakukan sholat sholat disik sholat disik bar sholat nembing duno semantunuki kelonjengan nge-tangi sepertiga malam yang terakhir mulai jam dua tangi bergogus Allah waktu ini ku tawa-tawa sapa sing bengikin dungo ta'i jatai sapa sing bengikin duwi hajat tak pari nge-hajati sapa bengikin jaluk ngakura tak sepura sak durungin dungo dahulu lah dengan sholat katus dini tobat singkotang nge-nane sholat disik pada sholat nge-bintu istainu bisobri was sholat istainu bisobri mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan kesabaran dan melakukan sholat disetiap ngenan dungakno terutama dungakno anai bin datianak sing sholat anai bin krasaneng pondok bin dibaring ilmu sing manfaat barokah ikwung toani bengi sholat entah berapa rekat apa sholat mudel tulung agung mudel tulung agung sholat ajat dua belas rekaat enam salaman rekat pertama bakta fatihah ayat kursi kedua alih khlas enam salaman sholat tobat empat rekaat dua salaman rekaat pertama bada fatihah alam nasroh rekaat kedua alam taroh batu sholat witir waktu sholat witir tersujud tersujud yang diwocok subuh kudus robul malaikah waruh subuh kudus robul malaikah waruh penglimo wocoknya aja dirangkep aja disambung subuh kudusun tapi sumbuh kudus robul malaikah baru bagdanya sholat tuntunan saking kanya nabi kanya nabi setiap gadah hajat yang penting badi bidah tindak mesti sholat disik dukho jampin dan tindak dukho jampin dan tindak sebelum tindak niku sholat disik ista'inu disobri wassholat berbapak mengatakan munggu-munggu pengasian depan meneruskan karumai sabat-sabati rasulillah sholatuh wali wassalam bismillah yurrahman yurrahim rabbi fahfahna biberkatihim wa dinalah husnah bihuramatihim wa amit nafih tarikatihim Mu'afatim min al-fitani Rabbi Fahfakna bibarakatihim Wadinal khusnah bihurmatihim Ba'amitna fi tarikatihim Mu'afatim min al-fitani Rabbi Fahfakna bibarakatihim Wadinal khusnah bihurmatihim Ba'amitna fi tarikatihim Mu'afatim min al-fitani Rabbi Fahfakna bibarakatihim Wadinal khusnah bihurmatihim Ba'amitna fi tarikatihim Ba'amitna fi tarikatihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astawdi awka Ma'an lam tanihi Fardut hu ilayyah Indah hajati ilayhi Walatun sinihi Ya rabbal alamin Allahumma inni Astawdi awka Ma'an lam tanihi Fardut hu ilayyah Indah hajati ilayhi Walatun sinihi Ya rabbal alamin Amin Al-Fatiha A'udhu Al-Nasya Suratul Nadina Al-Ta'ala wa'al-Mindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha